Intro Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini, kita akan analisis permainan Liverpool di era baru bersama Arnes Lott Setelah ditinggal oleh Jurgen Klopp akhir musim lalu Liverpool memulai era baru di bawah rezim kepelatihan Arnes Lott yang ditunjuk untuk menggantikan The Normal One Saat ini, seperti tim-tim IPL lainnya, mereka sedang menjalani masa pramusim di Amerika Momen ini tentu sangat penting bagi Arnes Lott untuk mengintegrasikan ide permainan ke tim asuhannya Sejauh ini, bisa dikatakan program pramusim Liverpool bersama Arnes Lott berjalan dengan baik The Reds berhasil menyapu bersih tiga laga pramusim yang dijalankan di Amerika dengan kemenangan Yang pertama, mereka menang tipis dari tim La Liga Real Betis Selanjutnya, Musalah dan kawan-kawan berhasil mengalahkan dua rival dari IPL Arsenal dengan skor 21 dan MU dengan skor 3 gol tanpa balas Memang kemenangan-kemenangan di preseason ini nggak bisa sepenuhnya jadi jaminan Liverpool bisa langsung moncer di bawah asuhan slot Tapi dari segi permainan, sudah terlihat ada beberapa aspek positif dari Arnes Lott Ball Terlebih, skuad yang menjalani preseason di Amerika ini belum komplit Masih ada beberapa pemain pilar yang belum bergabung Seperti tren Alexander-Arnold, Cody Gakpo, Darwin Nunez, dan sang kapten Virgil van Dijk Nah, penasaran dengan bagaimana first impression Arnes Lott Ball di Liverpool? Let's go, kita bahas sama-sama Di tiga laga pramusim ini, slot juga menggunakan pakem yang sama dengan yang digunakan Jurgen Klopp Yakni 4-3-3 Dengan pemain-pemain utama yang belum bergabung Di pramusim ini, Arnes Lott menggunakan pemain-pemain muda dan pemain-pemain pelapis Seperti Kuansah, Connor Bradley, dan Simikas di lini belakang Di tengah, ia bisa memainkan pemain-pemain yang cukup sering tampil musim lalu Seperti Curtis Jones, Soboslay, dan Elliott Dan di lini depan, Musala di pos winger kanan jadi tumpuan Dan di tiga laga pramusim ini, slot bergantian memasang Elliott dan Jota yang bertipe false nine Fabio Carvalho yang baru balik dari masa peminjaman juga coba dioptimalkan oleh Arnes Lott Saat fase memasai bola atau fase on possession, Arnes Lott mengusung permainan build-up konstruktif Dari formasi awal 4-3-3, Liverpool akan membentuk struktur build-up 4-2 Dengan gelandang nomor 8 yang drop atau turun sejajar dengan pivot di depan lini pertama build-up Cheaper Liverpool juga bisa dilibatkan di fase awal build-up Saat ia terlibat, maka dua center-back Liverpool bisa lebih melebar untuk merenggangkan blok pres lawan Dalam eksekusinya, bangun serangan Liverpool ini dilakukan secara dinamis Dengan sirkulasi bola yang cepat dan pergerakan pemain yang cair Nampak di sini bagaimana dua gelandang yang bergerak untuk saling membuka ruang Kuna bisa menerima umpan progresi dan mengalirkan bola ke depan Jika gelandang di lini kedua tidak bisa diakses, Liverpool punya opsi progresi lain Dengan keberadaan gelandang serang dan striker false nine di ruang antar lini Terlihat di sini saat pivot Liverpool dimarking lawan Elliott di ruang antar lini akan bergerak untuk membuka jalur passing Dan membuka ruang untuk dijadikan outlet progresi Satu gol Liverpool di laga versus MU Bermula dari umpan progresi kepada Elliott yang sedikit melebar ke sisi kanan Selanjutnya, terjadi kombinasi segitiga dengan Connor Bradley di koridor sayap Dan juga musalah yang narrow atau rapat di half space Bradley berhasil melakukan penetrasi ke kotak penalti Setelah melakukan link up 1-2 umpan dan memberikan cutback Finishing jota gagal Namun bola rebound berhasil disambar oleh Simikas yang juga masuk ke kotak penalti Dari gol ini bisa terlihat bagaimana dinamisnya bangun serangan Liverpool Variasi lain dari build up adalah dengan fullbacknya yang narrow dan inverted Di klip ini terlihat Simikas yang narrow di sisi kiri Sedangkan back kanan yaitu Connor Bradley bergerak invert sebagai ekstraman di lini tengah Selain itu, invertnya fullback ini juga bisa sebagai decoy untuk menarik markernya Dan membuka ruang bagi pemain lain yang mengisi kelebaran di area fullback yang kosong Selain dengan umpan pendek Liverpoolnya Arne Slott ini juga bisa bermain lebih direct dengan langsung melepaskan long ball ke depan Sebelum melepaskan long ball, Liverpool akan lebih dulu melakukan invite press dengan menempatkan banyak pemain di belakang Guna menarik pemain lawan Dengan invite press ini, lawan terpancing naik sehingga berkurang pemain di belakang dan menciptakan duel 1 vs 1 dengan penyerang-penyerang Liverpool Di momen inilah long ball akan dilepaskan Duel pertama saat melawan Arsenal juga tercipta dengan build up direct ini Terlihat di awal, banyak pemain Liverpool di area yang rendah untuk memancing pemain Arsenal naik Selanjutnya, nampak di depan penyerang-penyerang Liverpool dalam situasi 1 vs 1 Long ball diarahkan ke Jota dan dipantulkan ke Elliott yang kosong di depan backline Arsenal Elliott pun melepaskan trupas kepada Musalah yang berlari mendauh Lui Zinchenko untuk mengekspos garis pertahanan tinggi lawan Di fase menyerang, hal yang sering terlihat dari Liverpool-nya Arnold Slott ini adalah fullback-nya yang sering melakukan underlap atau menusuk melalui koridor halfspace, bukan sayap Connor Bradley di kanan dan si Mikas cukup sering melakukan pergerakan ini ketika sudah ada pemain lain yang mengisi area kelebaran di sayap Untuk Bradley, dengan pergerakan menusuknya ini, ia bisa jadi alternatif dari Alexander Arnold yang gaya bermainnya lebih sebagai penyuplai umpan dari luar kotak penalti Satu hal yang sama dari Liverpool-nya Slott dibandingkan era Jurgen Klopp adalah pendekatan proaktif saat bertahan Yup, sama seperti Klopp, mantan pelatih Feyenoord ini juga menerapkan high press di fase awal bertahan Terlihat di sini bagaimana saat lawan build-up, Liverpool akan langsung mengganggunya dengan pemain yang melakukan pressing di depan Dan pemain di belakangnya yang menutup opsi umpan dengan man-to-man marking Yang dilanjutkan dengan pressing trap atau jebakan pressing di area tertentu Selain high press, counter press untuk sesegera mungkin rebut bola kembali juga masih dipertahankan oleh Slott Counter press ini juga yang terlihat di goal kedua saat menghadapi EMU Nampak Gravenberg yang langsung melakukan pressing kepada pemain EMU yang membawa bola Long ball EMU pun dipatahkan oleh centre-back Liverpool yang menerapkan garis pertahanan tinggi Possession bisa direbut kembali dan langsung dikonversi jadi serangan balik melalui Mo Salah Yang berikan asis kepada Curtis Jones di kotak penalti Di masa pramusim ini, selain untuk mematangkan taktik Pelatih juga banyak memberikan kesempatan tampil untuk mengoptimalkan pemain-pemain muda Pada tiga laga pramusim yang dijalani oleh Liverpool Ada Hervey Elliott dan Fabio Carvalho yang tampil cukup impresif Di plot sebagai gelandang serang, Elliott bisa memainkan peran sebagai konektor saat build-up Sekaligus kreator peluang di depan Ia pun mendapatkan pujian dari Slott setelah tampil impresif di laga versus Arsenal Di mana Elliott berperan di dua goal Liverpool saat itu Di pramusim ini, terlihat Arna Slott bisa mengintegrasikan ide permainannya dengan cukup baik ke tim barunya Patut kita tunggu bagaimana kiprah Liverpool di kompetisi resmi Akankah Slott bisa membawa Liverpool langsung tampil impresif?